Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 19 tahun 2021 yang dimohonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat nomor urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius HBL Pandango pada Senin 22 Februari 2021 di ruang sidang panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Saldi Isra. Maruara siahaan selaku ahli menjelaskan secara umum dalam demokrasi elektoral jalannya sebuah proses pemilihan sangat berdampak dan berpengaruh pada hasil akhirnya. Jika prosesnya buruk maka akan berdampak pada hasil akhir yang tidak sesuai dengan harapan. Selain itu dalam proses pemilihan penting untuk berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan pemilihan terutama hal-hal yang berkaitan dengan landasan luber dan jurdil yang harus dilakukan secara demokratis. Pada kesempatan yang sama pemohon juga menghadirkan tiga saksi diantaranya Yulia Nangongo, Dominiku Selende, dan Agustinus Moli Malana. Yulia Nangongo selaku saksi dari pemohon yang bertugas di TPS 01 Desa Manukuku memberikan kesaksian bahwa pada TPS tersebut tidak ada pengucapan sumpah bagi ketua dan anggota KPPS serta Linmas sehingga hal tersebut telah menyalahi salah satu prosedur awal pelaksanaan pemilihan di TPS tersebut. Mahkamah juga memperdengarkan kesaksian dari pihak terkait yakni Nikolaus Bili, Nining Yati Inah, dan Rudolf Gottlieb Dimu. Sedangkan Bawaslu menghadirkan Melpi Marpaung untuk memberikan keterangan tambahan dari Bawaslu atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan jika KPPS di TPS 01 Desa Manukuku ke Cematan Tanah Rigu membuka kotak suara dan penata surat suara di atas meja kemudian memasukkannya kembali pada kotak suara tanpa dilakukan proses penghitungan. Wahyu Caksono, MKTV News, melaporkan.